Hai warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Hadi Sabto jadi untuk video kali ini saya akan mereview ini fungsi dari pius atau sekringnya mobil Grand Mac ya Nah jadi disini ada tulisan kodenya ya jadi posisinya seperti ini tertaruh dibawah aja Oke jadi ini yang pertama 15 ampere DL nah jadi disini 15 ampere DL ini kosong ya jadi DL itu door lock atau kunci pintu terus kita lanjut yang 10 ampere ini disini horan dan hajar jadi horan ini klakson dan lampu tanda bahaya atau lampu yang dua-duanya kedip itu terus yang ketiga ini kosong dan yang keempat ini 7,5 ini 7,5 st st artinya starter terus yang ini juga kosong nih ini untuk di sini diwiringnya ini 15 ampere RR wiper berarti wiper bagian belakang nih terus kita lanjut yang blok keduanya ini kosong juga di sini di sini yang tulisannya 15 ampere blok berarti lampu kabut ya atau daft lamp nah terus 10 ampere ini tulisannya turn back Hai dbk ini lampu belakang atau lampu mundur ya Nah 7,5 ini ECU IG ini ECU IG 1 dan disebelahnya juga 7,5 ECU IG 2 itu kelistrikan yang menuju ke ECU nya ya engine control unit nya terus disini ada 10 ampere lagi EG ini jadi untuk untuk EG ini sistem injeksi bahan bakar mulai dari fuel pump pompa dan lain-lain terus disini lagi ada 20 ampere 20 ampere ini tulisannya FR weeper atau prone weeper weeper depan terus disini kosong ada tulisannya ACC aksesoris terus 15 ampere disini juga kosong 15 ampere nya ini tulisannya CIG atau CIGAR atau CIGARET ini pematik rokok ya terus 7,5 ampere ini juga kosong disini ada tulisan A strip C ini AC oke langsung kita untuk ke fuse bagian bawah jok nya yang fuse nya yang di bawah jok ya jadi untuk Grand Mag ini ada 2 fuse box ya nah disini yang pertama 30 ampere ini disini ada tulisan main disini 30 ampere ini main ini adalah rangkaian utama kelistrikan jadi dari aki yang menuju ke rangkaian lain sistem kunci kontak ini main ini ya jadi sistem kelistrikan utamanya terus lanjut HTR di HTR ini heater kosong ya terus yang kedua juga yang ketiga ini kosong juga ini ABS nya ini tidak pakai sistem ABS dia terus yang keempat ini 40 ampere disini tulisannya AM1 atau setrum utama yang menuju ke kunci kontak terus selanjutnya 30 ampere ini AM2 juga yang setrum utama yang menuju ke kunci kontak terus disini 30 ampere ada red nah disini red pen radiator ya ini yang tulisannya red ini nah disini kosong terus disini ada 2 pius kecil 10 ampere ini fog ini fog LH dan fog RH jadi lampu utama kiri dan lampu utama kanan disini terus selanjutnya ada ini juga 2 15 ampere nah disini 15 ampere bisa dilihat ini jadi tulisannya EP engine full injection nah ini yang menuju ke fuel injeksinya oke lanjut ya kita lanjut ke sini kosong dan disini ada 10 ampere nah yang 10 ampere ini tulisannya stop stop ini stop ini atau lampu rem ini terus kita lanjut lagi disini ada 10 ampere juga di ujung sini itu ada tulisannya tile atau lampu kota terus lanjut disini kosong kosong dan kosong ini terus ini ada 15 ampere lagi ini backup ada tulisan backup ini jadi backup ini sistem diagnosanya on board meter dan audionya terus kita lanjut ke sini ini relay besar ini ada tulisannya head head ini adalah relay lampu utama terus selanjut lagi ke relay yang kecil ini ada tulisan red atau radiator atau relay dari pen radiator motornya oke itu aja video singkat dari kami semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati